Halo semuanya apa kabar selamat datang kembali di channel Arthur Demir dengan saya Ria masih dengan saya Ria jadi ini udah Natal ketiga kali ini masih bisa dihitung ya Natalnya di sini di Turki jadi soon akan Natal besok akan Natal tapi kita belum pasang po Natal nih karena dikarenakan karena awalnya saya nggak mikirnya nggak mau beli po Natal karena nggak mau pasang po Natal karena Atila tuh sekarang lagi kayak aktif banget aktif banget dan itu nggak bakalan bisa apa ya po Natal tuh nggak bakalan bisa aman gitu loh untuk televisi aja tuh saya udah sering was-was banget buat si Atila supaya nggak deket-deket gitu kan ya ditambah lagi kalau misalkan ada po Natal saya takutin ntar dia malah gerak-gerak gitu kan ya terus udah gitu ntar jatuh gimana-gimana saya nggak mau ambil pusing gitu awalnya mikirnya gitu jadi saya pikirnya nggak lah nggak usah nggak usah sekarang kepikiran juga kok nggak ada kayak nggak ada Christmas spiritnya kurang gitu loh soalnya kalau tahun lalu kan saya at least saya bisa keluar saya bisa ke mall kita makan di luar atau misalkan kita ngerayain bareng gitu kan lebih kayak ada ada apanya ada feelnya gitu kan ya saya juga bisa bisa ke gereja juga tapi tahun ini bener-bener ya kita di rumah aja terus begitu ke mall juga enggak jadi gitu kawan-kawan jadi tahun ini ya bener-bener kita nggak nggak bisa melihat pohon-pohon Natal indah di mall gitu loh biasakan kalau misalkan di mall tuh suka banyak pohon-pohon Natal cakep gitu kan ya disini disini banyak yang pasang pohon Natal di mall jadi kalau kalian sudah ikutin vlog saya dari yang tahun-tahun lalu ini Natal ketiga saya disini itu selalu di luaran di cafe di mall-mall gitu pasti pohon Natalnya gede-gede gitu loh walaupun mereka bilangnya itu bukan pohon Natal itu adalah pohon tahun baru gitu loh Yilbashenah 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 Ats gitu kalau mereka jadi bukan buat pohon Natal sebenarnya karena mereka nggak kaya Natal mereka adalah muslim disini kebanyakan muslim hampir semuanya muslim jadinya disini ada Natalan gitu cuma itu bukan Natal ya jadi supaya jelas klarifikasi lagi disini kemarin tuh kita akhirnya beli pohon Natal memutuskan beli pohon Natal suami sih yang lebih ayo kita pohon pasang aja gitu yaudah saya pikir ya why not juga gitu suami juga mendukung terus kita nggak ada ide juga pohon Natal ntar kita bahkan taruh di meja jadi Atila nggak bisa bakalan nggak bisa naik ke meja juga kan buat berantakin si pohonnya jadi Oh ya udahlah habis itu saya pikir oke nggak apa-apa jadi Atila sudah bobo sepertinya sudah di saya dikasih lihat di video sebelumnya jadi Atila sekarang lagi bobo bobo jadi rencananya saya sama babanya pengen masangin pohon Natal jadi ntar kalau misalkan dia kebangun malam mungkin saya akan kasih lihat tapi kalau dia nggak kebangun ya udah pagi aja liatnya pagi walaupun emang kalau pagi kurang seru ya malem kan lebih seru ya gelap gitu ya ya udah lah nggak apa-apa yang penting kan dia lihat ya pohon Natal ada kayak lampu-lampu hiasan-hiasan gitu loh dan ini bakalan di Turki tuh pohon Natal ini apa namanya tahun baru pun juga pasang itu jadi kita akan taruh taruh pasang buat tahun baru pun kita bisa pakai juga Natalan 2020 ini pasti juga kalian juga merasa berbeda dari Natal-Natal sebelumnya karena ini adalah Natalan di masa pandemi jadi ke gereja juga enggak tapi di lain pihak jadinya saya juga agak senang jadi saya karena kalau misalkan kayak gini kan berarti banyak yang streaming-streaming gitu kan bejaknya misa-misa online bisa sekisah diikutin gitu jadi saya seneng banget walaupun ya cuma online dari komputer aja besok pas Natalannya itu nggak libur jadi kawan-kawan seperti kalian udah udah tahu mungkin di video-video sebelumnya saya sebutin banyak tiap kali di tahun tanggal 25 itu nggak libur kalau di Turki 25 Desember nggak libur hari Jumat juga jadi akan seperti hari biasa aja sebenarnya jadi makanya kita mungkin ya Natalan ini juga akan kita aja gitu di rumah nggak ada yang terlalu spesial jadi di Turki itu juga selain ada lockdown yang weekend itu ada juga lockdown bukan lockdown sih jam keluarnya buat anak di bawah karena yang di bawah usia 20 tahun sama yang di atas usia 65 tahun gitu ada-ada jamnya jadi kalau jam yang 65 tahun ke atas itu baru boleh keluar rumah tuh jam 10 pagi sampai jam 1 siang kalau misalkan yang di bawah 20 kayak Atila itu termasuk itu cuma bisa jam 1 sampai jam 4 gitu jadi makanya saya nggak bisa keluar rumah jadi karena saya nggak bisa keluar saya nitip suami pas dia belanja itu apa namanya dekor Natal gimana sih kayak tahun ini nah ini dia video hello guys this is G Truktemir Miss R Truktemir in home today dealing with Atila and for her I came to the mall and do some shopping and she asked me to video for this stuff for you so actually yes you know in Turkey there is not too much celebration of Christmas what we do celebrate is it's just a new year and you can see it's just a new year and you can see it's not as good as in your country I think it's just small small lights and small stuff haha haha some shops they do their own things well they do sell the Christmas stuff too this is the weird thing about Turkey jadi mall yang datangin suami itu bukan yang mall yang heboh banget sebenarnya jadi kalau misalkan mall yang lebih gede lagi itu biasanya lebih meriah lagi deh pohon atap yang menjulang gitu bagus jadi bisa dilihat ini pohonnya belum kita bukain juga sebenarnya ini pohonnya ukuran sedang lah ya 150 atau berapa ya atau kurang nantinya segini pohonnya ini bukan pohon asli sih terus ini ada hiasan hiasannya buat ditaruhin ini babanya yang beli sana saya tadi nggak bisa keluar rumah jadinya nyitip babanya yang beli tuh yil bashe yil bashe shushu artinya new year dekorasi dekorasi new year jadi bukannya dekorasi natal kalau disini tuh santa klaus bola-bolaan terus ini ada semacam pine juga terus kado-kadoan terus ini kayak snowflexan gitu terus ini si apa namanya bola-bola bola gedenya ini buat di atasnya buat taruh di atas paling atas terus ini pos kaki babanya bilang ini ada tiga satu-satu buat saya dia sama si Atila ya let's decorate your first Christmas tree in Turkey yes see we have this all these decorations ya let's see how can we do what can we do we need to set this tree first or okay how opening my everything because it was in box everything is like uh-huh so we need to open these leaves like this so we're just gonna help opening first like you said bye i feel like i am i am i am i am i am i am kemaren tu i am i am i am i am i am i am i i i i This is your first Christmas tree? No, it's not Christmas tree. Okay, we call it New Year Tree. Seperti yang saya sudah bilang. It is New Year Tree in Turkey. In Turkey, jadi ini adalah pohon tahun baru. Dan itu babanya walaupun gak Natalan, tapi dia dulu waktu masih kecil katanya sempet. Sempet ini juga, hiasan pohon Natal juga di rumah. When you work it, don't you? Oh, Atila bangun. Mukanya Atila. Ini pertama kali Atila lihat ini. We can change it though. Atila pertama kali ngelihat. Gimana mukanya? Apa itu Atila? Atila kebangun soalnya. A-ah. Bukan, Atila. Mana ya? Mana ya? A-ah. A-ah. Apa itu Atila? Apa itu Atila? Sebenarnya mau supra-sini pagi. Cuma kayaknya sebelum jadi juga. Mukanya dong. Bentar ya. Saya ingin dulu. Ya mukanya Atila. Atila, itu apa? Apa itu masih setengah nyawa baru bangun? Apa itu sayang? Apa itu sayang? A-ah. U edges. Państwo sudah Exact. Mend이다. Ajair secara-a-ah. DknCI. Jaik is the same. DknCI. Ga smuggling? Gimana kamu suka? Mencerné. Dek là. Dekat away. ngeliatin bapaknya kopi jadi Atila tuh demen banget sama kopi jadi tiap kali kita minum kopi pasti udah gak bebas diliatin mulu ganti-ganti warnanya ngantuk pertama kali ngeliatin ponatal gimana menurut Atila ponatalnya gimana kenapa sayang kenapa sayang bagus ke ponatalnya belum jadi ya Atila bobo lagi ya kita bobo lagi saya boboin Atila dulu ntar baru lanjut lagi kali ya kita ngedekor ya bilang selamat nat selamat selamat natal udah natal nih ceritanya malam ini ya udah jumlah berapa nih di Indonesia udah jam 12 ah disini udah jam 10 sekarang jadi jadi di Indonesia sudah natal udah tanggal 25 Desember masih ngantuk pemirsa jadi saya tidurin dia dulu jadi ntar baru lanjut lagi ya oke nah saya biosan ini kita ngomong jadi pelan-pelan gini demi demi bocah gak bangun jadi Atila tadi kebangun terus udah saya kasih liat juga mukanya kayak setengah nyawa sekarang dia udah tidur lagi udah saya tidurin lagi jadi Atila masih sering kebangun-bangun sih malam jadi kalo apain kalo misalkan saya gak di sebelahnya itu biasanya dia pasti kebangun jadi kayak tapi lumayan banget bisa ditinggal gitu loh gak kayak dulu tuh kayak lebih susah buat ditinggal gitu harus ditemenin terus tapi sekarang lumayan bisa ditinggal-tinggal jadi misalkan kayak kalo malam bisa saya nyusuin dia abis itu tidurin abis itu saya bisa nikmati sedikit me time saya atau benah biasanya benahin dapur sih udah me time sih kadang banget sih begitu jadi makanya kita bisa ada waktu juga sekarang nah sudah diiniin babanya pasti Atila kalo ngeliat gini pasti pengen diambilin mari kita taruh di atas beja nih kawan-kawan jadi Atila gak bisa ngambil gak bisa merusak i so cute the drum oi ada macem-macem disini ada ginian ini kayaknya takpe ya selamat menikmati Ini menulis bahwa Merry Christmas. Mereka benar-benar? Bersambunganmu, tapi Merry Christmas. Mereka salah. Jadi bagaimana perasaan 2020? Akhirnya. Akhirnya. Saya sempat mau beli, apa namanya? Baju gitu loh. Baju, kayak baju Natal gitu. Disini gue biasa jual kayak gitu, baju Natal gitu. Banyak. Tapi masalahnya, kemarin pas saya kita mau beli, nggak ada. Kita nggak nyari-nyari banget sih sebenarnya kemarin. Jadi sempat cuma ke salah satu biasa, Soko, ke mall. We have bells. Jingle bells. Wee, bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells rock. Jadi makanya kemarin sempat sedih juga. Nggak sempat beli baju dan nggak nemu. Ada sih, cuma mahal banget gitu di Indonesia. Jadi sekitar 500 ribuan satu bajunya. Satu setelan piyama gitu. Saya bilang nggak usah, nggak usah beli. Jadinya yaudah baju seadanya aja kita bajunya. Walaupun sebenarnya sad. Mau beliin. Wee, so. Hehehe. Dunian. Begitu kawan-kawan dirinya. Kita nggak ada baju peralatan gitu sudah bisa dibeli sih. Cuma kemarin buat kita, saya lupa beli. Jadi yaudahlah seadanya aja kan 2020 Natalan dengan sederhana. Semoga kedepannya kita bisa Natalan heboh. Padahal saya udah kepengen tuh Natalan tahun lalu tuh saya udah bilang sama suami. Tahun depan semoga ya kita bisa pergi ke tempat yang Natalan gitu loh. Yang bener-bener ada Christmas market gitu. Pengennya. Eh Covid gitu. Tahun lalu nggak bisa pergi karena saya lagi hamil. Jadinya nggak kemana-mana. Karena hamil juga kemarin saya hamil. Apa namanya. Nggak bisa makan bebas juga. Jadi percuma saya pikir kalau travel juga saya nggak bisa terlalu kuliner. Jalan-jalan juga nggak bisa. Eh ternyata. Abis anak lahir lockdown. Covid dimana-mana. Jadi ya semakin tidak jalan-jalan. Gak apalah. Semoga. Yang penting kita semua sehat ya kawan-kawan. I so cute. Oh, nasa reaktif? Boleh nge-reaktif? Mhmm, just stand. Oke. This one doesn't have it too ya. Nasa boleh di-share. Ini kemarin kita sempat ada perayaan Natal juga dari KBRI Ankara. Jadi. Apa namanya. Tahun lalu sih ada perayaan Natal di Ankara nya langsung. Jadi di. Jadi kayak ada ketemuan dengan orang-orang. Orang-orang Indonesia gitu. Ada istilahnya. Silaturahmi bareng gitu ya. Ada perayaan Natal juga ada silaturahmi bareng. Buat yang. Baik. Buat yang muslim sama. Buat yang kristiani atau nggak kristiani bisa kumpul juga gitu. Ada-ada-ada dibuka acara seperti itu tahun lalu. Tahun lalu pengen banget sih ikut. Cuma kan ya di Ankara nggak bisa. Dan saya lagi keadaan Hamidun. Gede. Gitu. Dan tahun ini ada juga cuma online. Kita ketemunya online via Zoom. Saya juga ikut. Cuma nggak bisa full. Karena. Apa namanya. Waktunya itu. Berkepatan dengan waktunya Atila makan. Waktunya Atila. Siap-siap mau bobo. Jadinya kayak. Saya ikutnya juga kayak. Ikut terus. Matiin. Nyalain. Nyalain. Gitu. Jadi sempat. Ya nggak ikut full. Tapi ikut. Bentar dikit-dikit gitu. Ada ibadahnya juga. Jadi ibadahnya ada yang. Ada pendeta juga. Ada romo dari yang pihak katolik juga. Terus ada duta besar juga. Duta besar kasih. Duta besar kita. Perayaan Natal di Turki itu. Buat umat. Buat. Warga negara Indonesia itu. Ternyata saya juga baru tahu itu. Baru pertama kali tuh. Tahun lalu gitu. Jadi tahun-tahun sebelumnya tuh. Nggak ada perayaan Natal di KBRI sama sekali. Jadi baru tahun lalu. Dan tahun ini juga dirayakan. Cuma. Emang dirayainnya dalam. Dalam apa ya. Virtual ya. Online. Lumayan cukup banyak kemarin yang ikut. Misal ikut ibadah. Online ya. Jadi terimakasih banyak banget. Buat KBRI dan semua. Panitia yang mendukung acara tersebut. Ini udah hampir semuanya kita. Apa. Pasang semua. Kawan-kawan. Ini saya mendapat. Mendapat apa istilahnya. Kehormatan buat masang si. Si bintang ini di paling atas. Nyampe nggak saya. Oh nyampe akhirnya. Selesai. Apa yang adanya. Ada? Ada. Ada. Allures. Ini dia Pohon Natal pertama saya di Turki. kita akan coba taruh taruh si apa lampunya, nyalain lampunya turn off the light turn off the light output selalu ter firearms selalu teruka 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 kita berdua menikmati si po natal iya ini karena suami saya dan saya tingginya agak beda jauh banget jadi susah gitu kalau pegang stick jadi kami berdua mengucapkan Merry Christmas jadi kami berdua mengucapkan Merry Christmas Merry Christmas dan Happy New Year sunset ntar Happy New Year sih ada videonya lagi ya semoga semoga dari jenis ini saya naik bangku supaya lebih bisa sama sama dia sama dan dia Merry Christmas semuanya semoga Tuhan berkati kita semua semoga tahun 2021 menjadi lebih baik lagi walaupun natal tahun ini kita dalam masa pandemi lockdown dan segalanya mungkin juga ada yang dalam keadaan berat dan susah tapi semoga percayalah semoga tahun depan kita akan lebih baik lagi amin 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 God bless you all terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya sampai pagi besok mungkin kita di join atila sama si po natal kali ya lihat situasi dan lah semuanya dadah sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya